Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, sholat dulu, karena sholat itu wajib, sholat itu penting, gak ada ruginya kamu sholat, malah kamu rugi kalau gak sholat. Tapi jangan lupa setelah sholat, balik ke video ini, oke? Selamat menonton! Apakah yang benar? Mari langsung saja simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk ke searching di Instagram ya, kita ketik pegadaian. Disini ada banyak sekali akun-akun pegadaian, terutama nih, yang paling banyak nih, pegadaian lelang of visual. Pegadaian, ini hampir rata-rata pegadaian semua. Lalu, pegadaian yang seperti apa? Atau resminya itu yang seperti apa, teman-teman semua? Kita jangan sampai terkecoh dengan harga-harga murah. Yang asli itu ada badaknya. Eh, yang asli itu ada centang biru, seperti pegadaian ID. Disitu jelas tertera, pegadaian tidak melakukan lelang secara online. Lalu, ada sahabat pegadaian. Disitu juga tertulis pegadaian tidak memiliki akun lelang online. Jadi, PT.A. PT.Begadaian sudah mewanti-wanti. Disini ya ada yang namanya lelang secara online. Ya, seperti ini. Ini adalah akun-akun palsu. Akun-akun penipuan. Jadi, jangan pernah tertipu ya, teman-teman semuanya. Tetapnya, pelayanan pembelian online barang lelang yang telah jatuh tempo untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Mantap ya. Ingat, hanya dua itu. Ini pegadaian syariah juga. Pegadaian syariah tidak melakukan lelang secara online. Ini sepertinya resmi juga, tapi belum ada centangnya. Tapi, ingat ya, teman-teman. Pegadaian tidak pernah melakukan lelang secara online. Terima kasih telah menonton!